Kali ini kita coba kenal pot dari Vilan Jangan lupa like, share dan subscribe Guys balik lagi sama gue Yody dan ada istri gue Novi berisik Hari ini kita mau ngapain Kita mau ganti kenal pot Kenal pot apa nih Kenal pot si air rock Kenal pot air rock nih guys Kasi liat lu air rock nya Jadi ini kita mau ganti kenal pot Seperti kalian lihat ya Seperti kalian tau Ini gue sekarang lagi pake kenal pot dari Kares Ini kenal pot nya adem banget guys Dan gue mau ganti apa Gue mau ganti kenal pot yang gacor Lebih berisik guys Kali ini kita coba kenal pot dari Vilan Oh itu ya backlight ya Kita pake kenal pot dari Vilan guys Ini kenal pot nya katanya karakternya Ya pasti sih kayaknya dari bentuknya aja Lebih bacot daripada kenal pot yang sekarang gue pake guys Jadi langsung aja kita gas Kita bongkar Seperti biasa Dia yang bongkar guys Nanti lama-lama kalo udah jago nih Bongkar-bongkar air rock Ntar jet lag gue juga dia yang bongkar Gue beratelin Mau dong beraterin nih Pasir langsung Jadi kita langsung aja kita gas ya guys Let's go Oke nih guys Sekarang istri gue lagi buka baut yang pertama Karena ini ada beberapa baut ya Jadi ini kita buka baut yang gampang dulu Nanti baru gue bantuin dia bukain baut yang didalem Nanti baru Malam gantian buka-buka baut Oke Baut pertama sudah dibuka Berhasil ya Oke lanjut Baut ini disini ada baut lagi nih Yang ini juga kan pap dibuka Ya yang ini juga Nah jadi di bagian ini nih guys Di bagian apa namanya sih Bukan header Apa sih namanya Slenser ini Ada dua baut nih Di atas sama di bawah sini Dibuka dulu Oke udah kebuka Udah 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 Nggak usah dicopotin Karena buat pegangan Jadi aku buka yang ini dulu Tapi yang bagian bawah sini harus gue bantuin guys Karena ini agak sulit ini Oke nih guys Ininya udah kebuka Nah kan Sip Udah kebuka Sekarang kita langsung ganti Karena itu paketnya Paketnya itu Full system guys Jadi dari ujung ke ujung Kita ganti semuanya Oke jadi kita akan Ganti pakai kenapa VLAN Dari tadi gue ngomong diulang-ulang ya Jadi ini dia guys Penampakan slancernya VLAN Ini bener-bener full Carbon semuanya Kayaknya ini DB killer sih guys Kalau kalian kelihatan ini Ini kayaknya sih DB killer ya Dalamnya nih Kayaknya kayaknya bisa dilepas deh Oh iya bener guys Ini jadi ada DB killer nya Untuk mengurangi Merdam suara Supaya gak terlalu bacot Tapi yang jelas Kita gak bakalan Paket ini DB killer Karena kita kan mau ganti Kenalpot yang gacor Yang Meldak Meldak Langsung aja kita Pasang dulu slancernya guys Ini dia guys Ini apa namanya Pipanya lah ya Ini leherannya Jadi ini kita pasang dulu Ini harus gue yang pasang guys Kan gak mungkin Istri gue yang nunduk-nunduk Ini sulit guys Jadi langsung aja Kita pasang Oke Pasang lu gimana sih Lu jadi lupa Eh Gimana sih Eh Gimana sih tadi anjing Oh gini Yuk gini Jadi bentukannya gini nih guys Nah nanti jadi bentukannya begini nih Ini tinggal gue baut dulu Nanti ke atas ke situ Nanti diikat Ininya pake cincin nih Pake cincin Pake bracket Oke udah mau selesain nih guys Nanti kita sekalian cek sound nih Lagi dikencingin bracketnya Udah mau kelar Nah sama tinggal dipasang ini apa Pairnya Pairnya belum dipasang nih Nah ini pairnya kita pasang juga Tunggu ini dikencingin dulu untuk kelar Terus Jago kan istri gue lama-lama guys Belum bisa ganti kenal pot Ganti apa kemarin Ganti karbon Gile Loh Sampai kenceng Sini Oke Ini harus kita bantuan Kita juga nih guys Karena agak susah keras Oke secukupnya aja Tinggal kita pasang pairnya doang guys Gue sampe keringetan gini cu Nah ini pairnya masih pake tali nih Bera apa itu pak pake pair Nah ini gunanya pair ini supaya gak Godek-godek disini kan dikencingin nih Jadi antara apa Dari pakem ya Iya slencer sama pipanya Sama pipa lagi Jadi kenceng gak bakal Bucumplok Sebenernya sih gak bakal mental sih Cuman lebih aman aja Lebih safety Bentar cari tali dulu guys Musih pake tali Kenapa? Nariknya gak pake tali Oh pake yang juga bisa Nah ini triknya nih guys Kamu gejar dulu deh Nah ini triknya nih Biasanya kita pake tali Cuman gak ada tali Kita pake plastik aja ya Gatau ini plastiknya kuat ya gak nih Oh gak kuat plastiknya guys Kita musuh cari tali Bisa kali double-double Gak bisa Buat kalian yang belum tau juga nih Kemarin itu gue ganti lampu juga nih guys Mam nyalain dulu Lampunya Nah tuh guys Liat Ini gue pasang lampu 2,5 in Merek B-Bot Gue pake tipe G2 Anjay 40-45 watt Ganteng banget kan Sekarang kita cek sound kenalpotnya guys Oke ini dia Suara dari kenalpot Vilan yang baru gue pasang Nyalain mam Oke Jadi kurang lagi seperti ini guys Kalau dibilang gacor banget Kalau dibawa jalan sih baru gacor Coba deh ke bawah jalan ya Coba deh bawa jalan Jadi ini Kelanjutan hari kemarin guys Jadi kemarin tuh baterainya tiba-tiba habis Dan gue juga belum sempet Ngetes-ngetes banget ini Motornya sejak diganti kenalpot dari Vilan ini guys Dan ini penampakannya nih guys Dari jauh ya Nah ini dia guys penampakannya Setelah kenalpot Vilan nya Dipasang Jadi ini Sempet Gue kan ini pasang sendiri nih guys Gue sempet ragu nih Ini kenalpot bocor atau enggak nih Nah kebetulan nih Gue minta tolong temen gue dateng nih DZ Kelvin nih Vin coba tevin lo tes Vin ini Kenalpot gue pasang sendiri nih Bocor atau enggak sih sebenarnya Tadi ini udah sempet ngecek nih guys Cuman kita cekson lagi nih guys Motor gak sih? Aman aman Suaranya sih galak banget Gila sih Galak banget guys suaranya Kelantan juga ya motor gue Kalau dilihat-lihat Ganteng gak ya motor gue Suaranya jauh lebih ngebacot sih guys Dibanding yang kemarin ya Karena emang kan Yang kemarin itu kan Emang bukan kenalpot bacot ya Gila Ganteng banget sih Aman ya Aman ya guys Dan inilah guys Setelah kita pasang kenalpot Dan ini tadi gue juga udah bawa Sempet bawa jalan guys ke bengkel Dan emang ini tarikannya sih jauh lebih Lebih brong Lebih joss Iya lebih padat ya Pokoknya padat Lebih padat ya Lebih padat ya Lebih padat dibanding yang kemarin guys Ya memang silah Ini kan kenalpot memang Ya Kenalpot gak pake ini apa Gak pake apa Apa Gak pake demi killer ya guys Gue copotin ini Dan ini motor gue nih Kemarin sempet ini nih Kalau lu tau nih Nanti kita cat lagi nih guys Gara-gara kemarin tuh yang kempes Nanti kita cat lagi nih Kita dipain ulang lagi nih guys Oke kita kasih Cinematic dulu ya Kayak enak kan dia Mana dia test ride terus Dari tadi anjing Memang nih guys Sejak ganti kenalpot yang ini Tarikannya tuh lebih padat jauh sih guys Jauh Tadi pada saat di jalan raya Juga gue coba Gue tes Jauh lebih padat Lebih bertenaga Lebih berisi guys Jauh-jauh Tapi Ya begitu Suaranya bacot banget Ya kan sesuai request kalian juga kan bang Yang bacot bang Nah ini gue ganti yang bacot nih buat kalian Nah ini dia nih Lampunya Ganteng banget lampunya Gila terang benderang Terang cowok nih Lampu Alam semesta ini Ini belum sore-sore banget nih guys Lihat tuh Jalanan aja masih udah kesenter Udah ketutup Pemecahaya aja co Ini gila sih Lampu dari B-Bot ini Gokil Gila-gila Sebagai penutupan Ini kita kasih lihat Kita review sekalian Lampu bilet Dari B-Bot ini guys Sekali lagi nih Yang gue pake Lampu bilet dari B-Bot Tipe G2 40-45 Watt Jadi kita lihat nih Oke Vin Kita tembak langsung Lihat guys Lampu tembaknya tuh Jauh banget Gokil banget sih ini Gokil banget Nah kan ujungnya lurus kan Vin Nah tuh ujungnya lurus Gila ini gokil banget guys Gak salah sih guys Ini kalian wajib banget Ini pake lampu bilet ini Gokil parah Oke guys Kalau begitu Sampai disini dulu konten kali ini Terima kasih banyak Buat yang udah nonton Dari awal sampai akhir Sekali lagi Terima kasih banyak Buat supportnya Jangan lupa Like, subscribe Dan komen Oke Gue Yodifit Gue pamit dulu Sampai jumpa di konten-konten berikutnya Terima kasih banyak guys Bye bye